Salam semua, selamat pagi di Amerika dan selamat malam di Indonesia. Pada kesempatan Jumat malam ini kita kembali lagi di Zoom Meeting WFM. Kita kembali lagi di acaranya Pak Tony Muhammad Bastaman yang kali ini akan mengeluarkan tema Barang siapa membunuhmu berbakti pada Allah. Sebelum kita memulai acaranya kita akan buka terlebih dahulu dengan doa dari Om Rab. Silahkan. Mari kita berdoa. Segatlah hormat kemuliaan semata-mata hanya bagimu Bapak Putra dan Ruh Kudus yang kami muliakan dalam Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami akan membahas sebuah topik dan hambamu Pak Tony yang akan membawakan materi ini. Kami berdoa supaya hikmat marifat sorgawi turun atas beliau. Sehingga apapun yang beliau sampaikan Tuhan punya power untuk dapat menyentuh sampai ke lubuk hati paling dalam dari setiap pendengarnya. Dan biar membongkar segala bentuk tipu muslihat daripada kuasa kegelapan yang ingin untuk menghambat lajunya pemberitaan Injil di pelosok-pelosok dunia ini. Terima kasih Bapak mari tutup ungkus hambamu dengan kuasa rohmu yang kudus dan biarlah engkau berbicara melalui beliau sebagai corong Tuhan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapak waktu ini seutuhnya kami serahkan di dalam tangan Tuhan segala bentuk roh jahat yang ingin untuk mengalihkan perhatian kami sehingga tidak fokus kepada apa yang disampaikan oleh hambamu. Dalam nama Yesus kami tolak. Terima kasih Bapak waktu sepenuhnya kami serahkan dalam otoritas Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan. Tuhan kami tahu dunia perlu bukti bukan hanya sekedar janji. Engkau yang mengatakan dan engkau akan menerima kuasa jika roh kudus turun atasmu. Dan engkau menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kami mengalami engkau. Kami adalah bukti kebesaranmu. Karena semua kami kembalikan kepada engkau. Kami yang disembuhkan. Kami yang diubahkan. Kami yang diselamatkan. Dan kami mau menjadi pelaku firmanmu. Dan kami akan saksikan. Karena kami mengalami engkau. Biarlah semua teman-teman bahkan mereka yang belum mengenal engkau akan mengenal engkau lewat kesaksian kami. Karena bukan hebat kami. Karena roh kudus yang akan menjama satu persatu. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus. Kami berdoa dan berdoa. Haleluya. Amin. Wow. Puji nama Tuhan. Ada teman-teman lama. Om Bram semuanya. Shalom. Haleluya. Teman-teman. Yuk kita baca aja langsung firmannya. Sudah kasih. Kita akan baca langsung. Di Yohanes 16 ayat 1 sampai ke 3. Yohanes 16. Mas Agus kalau bisa. Yohanes 16. Ayat 1 sampai ke 3. Haleluya. Yohanes di perjanjian baru ya. Haleluya. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang membunuh kamu akan menyakabah ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapak maupun aku. Haleluya. Haleluya. Ini Yesus lu yang ngomong. Yesus yang ngomong. Kepada siapa? Kepada kita orang percaya. Bukan hanya kepada pendeta penginyil saja. Saudara mau ngumpot di mana? Ngumpot di gereja? Ngumpot di rumah? Akan tetap dianiaya. Akan tetap dikucilkan. Puji nama Tuhan. Kita ini. Kita di channel Murtadin. Ya. Pada saat kita terima Yesus pasti akan dikucilkan. Ya. Pasti akan dikucilkan. Karena sudah tertulis. Sudah terlatih. Ya. Sudah tertulis dan sudah akan terjadi. Apa yang Tuhan dikata? Ada waktunya. Supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ya. Karena yang sering kita dengar di gereja itu. Tuhan baik. Amat baik. Sangat baik. Amin. Ya. Di otak kita diberkat. Di belai-belai. Ya. Dikasih berkat. Ya. Tentu saja saya diberkati Tuhan luar biasa. Tetapi cara memberkati Tuhan itu lain. Ya. Ya. Pada saat kita diampuni kita ini menjadi anak-anak Allah di pelataran. Ya. Namanya anak kan minum susu. Bayi rohani. Bayi rohani itu pipi sedikit. Eh. Langsung diambil popoknya. Ya. Nangis sedikit. Oh lapar. Langsung dikasih minum. Doa sedikit dijawab. Enak lu baru terima Tuhan Yesus tuh ya. Makanya orang baru bertobat itu doanya manjur. Tapi ada tingkatannya. Karena anak-anak rohani ini di apa namanya. Di pelataran. Kita harus masuk ke ruangan kudus. Jadi murid Tuhan. Disitulah kita harus memikul salib. Kita harus menyangkal diri. Kita harus mengikut Yesus. Itu proses. Ya. Menjadi hamba Tuhan. Murid Tuhan. Oh kan saya bukan pendeta. Firman Tuhan gak mengatakan. Jadikanlah mereka orang yang percaya. Jadikanlah seluruh bangsa. Muridku. Nah. Jadi muridku. Basic saja. Murid itu apa? Menyangkal diri. Menyangkal diri itu kedagingan kita. Diproses. Dihina. Diinjak-injak. Digebukin. Ya. Tetap kita harus mengampuni, memberkati. Bergesek dengan temeran. Itu Tuhan izinkan. Tetap kita harus mengampuni dan memberkati. Nah. Jadi kembali lagi. Itu semuanya proses. Ya. Nah. Banyak orang gak maunya proses. Maunya jadi baik. Terus. Ya. Minumnya susu. Minumnya susu. Tuhan Yesus baik. Amat baik. Nah. Sekarang ini. Dari zaman anugerah. Kepada zaman penganiayaan. Pada saat dia. Oh Tuhan gak baik. Kenapa gereja dibakar. Kenapa kita dikejar-kejar. Sudah tertulis. Sudah kasih. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang nalo. Bahkan itu artinya apa. Bahkan lebih parah lagi. Bukan hanya dikucilkan saja. Akan datang saatnya. Akan datang Yesus yang ngomong. Bahwa setiap orang yang membunuh kamu. Akan menyangka bahwa ia berbuat bakti. Kada Allah. Sudah dikatakan. Siap-siap. Sudah kasih. Karena Yesus yang ngomong. Kok Yesus itu galak sih. Kok Yesus itu jahat meninggalkan. Oh dia tetap ala yang setia. Dia tahu kemampuan kita. Dia tahu kekuatan kita. Ya. Setiap ada penganiayaan. Tuhan tahu. Ya. Kita memang harus menjadi murid Tuhan. Jadi harus ikut menderita. Menderita itu apa. Janji Tuhan. Satu orang diselamatkan. Seluruh. Dan seisi rumah diselamatkan. Bukan otomatis. Kita harus bersaksi kepada keluarga kita. Pada saat kita bersaksi kepada keluarga kita. Ya kita akan diusir. Digemugin. Bukan hanya murtadin saja. Hai orang-orang Kristen yang dari kecil. Pada saat kau lahir. Baru menerima Yesus. Kristus sebagai juru selamat. Kamu akan dibilang sesat. Karena bukan sekte. Bukan agama. Dan Yesus tidak pernah membuat agama. Masalahnya. Yang mengikut Yesus. Dibilangnya orang Kristen. Sekarang ini banyak orang beragama Kristen. Tidak mengikut Yesus. Ya. Yesus bilang kok. Itu hanya pengumuman. Barang siapa. Karena besar kasih Allah. Itu pengumuman kepada dunia. Diturunkannya anak yang tunggal. Barang siapa yang percaya dan dibaptis. Akan. Akan tuh. Bukan langsung. Akan diselamatkan. Ada proses. Akan diselamatkan. Barang yang tidak percaya. Akan dihukum. Dihakimi dengan. Malaikat mungkar dan akhir. Ditimbang lewat sirotol mustakin. Berjalan di atas. Rambut di belah tujuh. Tetapi. Sudah kekasih. Hai orang yang sudah percaya dan dibaptis. Itulah awal dari. Pertobatan kita. Kerjakanlah keselamatanmu. Dengan takut dan gentar. Jangan aku sudah ditemui Tuhan. Pasti selamat. Ya. Apa bukti pertobatanmu? Dulu saya rentenir. Sekarang. Simpan meminjam uang. Pinjol. Kata pinjaman online. Sama aja. Sudah kasih. WTN judulnya dulu rentenir. Sekarang pinjol. Katanya. Ya. Sudah kasih. Hidup dalam pertobatan. Tuhan Yesus tidak menghapuskan hukum Taurat. Menggendapi. Yang dulu kita tidak mampu melakukan hukum Taurat. Ya. Akan diturunkan roh hudus seorang penolong. Itu yang Tuhan mau. Yesus tidak menghapuskan. Oh kan sudah diampuni. Betul. Ya. Diampuni. Yesus tidak. Jika engkau mengasihi aku. Engkau akan melakukan segala perintah aku. Nah. Siapa yang mengasihi Tuhannya? Angkat tangan. Wow. Masya Allah. Masya Allah. Semuanya angkat tangannya. Siapa yang sudah melakukan segala perintah Allah. Angkat tangannya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bulin si nanti ajarin lagi ya. Siapa mengasihi aku. Semua mengasihi Yesus. Tapi Yesus buktinya apa? Melakukan segala perintahnya. Mudah ya enggak mudah. Melakukan perintahnya. Yang basic aja. Ampuni. Setelah diampuni. Jangan diotak saja di pikirannya. Berkati. Ya. Kata lain apa? Jika musuhmu lapar. Berikanlah makan. Membuat barak di kepalanya. Kita kan maunya ngasih berkat sama yang baik. Baik saja dong. Oh dia mah baik sama kasih kasih berkat. Oh dia mah nyebelin. Jangan. Kadang-kadang kita ngasih sama orang berkat. Ngasih sama gereja. Tau-tau ribut sama gereja. Diambil lagi. Enggak boleh begitu. Yang sudah diberikan. Diberikan. Jangan diambil lagi. Kita maunya memberi kepada orang baik. Oh musuh mah jangan. Berkati musuhmu. Ya pastor saya sudah memberkati. Tapi enggak mau melihat tampangnya lagi. Kayak genderu. Kayak katanya. Kasihi. Kasihi itu action bergaul. Saya enggak mau deket-deket lagi. Yang penting saya sudah mengampuni. Seramu ke tingkat yang mana. Ya. Ini saya rontok nih. Ya. Saya samperin ke puncak. Apalah saya halal. Apakah saya mau jadi pahlawan? Enggak. Karena itu perintah Tuhan. Ampuni berkati. Saya juga enggak pengen. Ya. Kalau tanpa roh kudus ngambil. Kasihi. Kasihi. Jadi ada tingkatannya. Ampuni berkati dan kasihi. Mampu enggak? Enggak mampu. Tapi Tuhan Yesus. Aku akan meminta kepada Pak. Seorang penolong. Another converter. Yaitu rohuloh. Roh kudus. Yang akan memampukan kita. Tuhan tahu kita enggak mampu. Dan Tuhan tidak mencari orang yang mampu. Tuhan mencari orang yang mau. Karena Tuhan tahu enggak ada yang mampu. Ada yang sok-sokan mampu. Enggak ada yang sanggup yang mampu melakukan firmannya dengan kekuatan sendiri. Ya. Contohnya Petrus deh. Kurang apa dia. Aku tinggalkan segalanya buat engkau. Wow. Kalau saya jadi Tuhan Yesus. Ini luar biasa nih. Ya. Ini luar biasa. Dia meninggalkan segalanya loh. Segalanya buat mengikut aku. Ya. Tapi pada saat. Tuhan Yesus mengatakan akan ada penderitaan terhadap dirinya. Dia bilang. Enggak mungkin itu terjadi. Lantas Yesus bilang. Apa sama Petrus. Anakku yang kukasihi. Engkau kan sudah meninggalkan segalanya. Enggak boleh ngomong begitu. Pikiran manusia bukan dari. Bukan dari Tuhan. Yesus enggak ngomong begitu. Nyahlah engkau iblis. Waduh. Kalau saya jadi Petrus. Kepahitannya. Waduh. Aku udah. Aku udah jual segalanya. Segalanya mengikuti kau. Sekarang aku ditengking lagi. Ditengking. Apa yang menurut pemikiran manusia. Bukan dari Tuhan itu. Dari iblis. Waduh. Saudara kakasih. Tapi untung si Petrus enggak kepahitan. Banyak hari-hari ini hamba Tuhan kepahitan. Banyak orang Kristen kepahitan. Aku sudah melayani engkau Tuhan dari kecil dari sekolah minggu. Melayani Tuhan. Ada orang telepon saya. Pastor Tuhan Yesus itu baik. Baik. Saya bilang. Kamu orang Kristen. Saya dari kecil sekolah minggu. Melayani. Keluarga saya hamba Tuhan. Saya menjadi worship leader di gereja besar. Sudah kekasih worship leader itu panglima perang. Untuk mengalahkan iblis membawa hadirat Allah panglima perang. Bukan penyanyi yang terkenal. Tuhan enggak kagum dengan suara kita. Tuhan kagum orang yang menyembah dengan apa namanya. Menyakroh dan kebenaran. Dengan hati yang hancur. Itu yang Tuhan kagum. Nah. Memang kenapa? Saya enggak berani ketemu manusia lagi. Aduh. Parah banget. Rupanya terlalu banyak hutangnya. Saya enggak berani melihat matahari lagi. Aduh. Ngeri banget. Ngeri. Kecewa sama Tuhan. Waktu saya doakan. Dia selalu dengernya yang ayat emas. Bubur terus. Bubur terus. Enggak mau dengar ayat. Betul. Karena anugerah kita diselamatkan. Tetapi Tuhan menghajar juga anak-anak yang dikasihinya. Supaya apa? Supaya kita bertakunan. Itu. Memikul saling. Menyangkal diri. Proses. Ya. Banyak orang terpanggilannya. Sedikit orang terpilih. Kenapa? Jatuh. Tidak nyanggup. Ya. Kita berbicara bukan keselamatan. Ada perfect will. Kenak Allah yang sempurna. Ada juga. Kenak Allah yang kedua. Ya. Jadi orang biasa-biasa aja. Tuhan berkati aku. Kalau udah dapet duit. Ngasih. Semua orang juga bisa. Tapi yang membedakan. Kita dengan bangsa lain itu. Adalah berjalan bersama Tuhan. Berjalan. Punya duit. Nggak punya duit. Go. Go. Pergi. Abraham. Tinggalkan Urkas. Pergi. Ntar gue kasih tau. Iya. Karena Abraham bergaul. Orang yang nggak bergaul dengan Tuhan. Dianggap bego. Kemana lu Abraham. Kata. Kata si elut. Gue disuruh cabut nih. Dari mana. Urkas. Kemana. Gue nggak tahu. Gue mau taat aja. Bingung si elut. Nggak tahu. Kalau lu jalan juga. Iya. Lu mau ikut. Bingung si elut. Untung si elut ikut juga. Kalau nggak. Nah. Berjalan bersama Tuhan. Dia ngalami. Masih juga. Nggak percaya. Kok akan punya anak. Ya. Oh mungkin. Mana mungkin. Kata si Sarah. Aku kan sudah tua. Udah mati pucuknya. Ah. Bawa aja nih. Pembantu saya. Kan si Siti Hajar juga. Cantik juga. Nah. Dikasihnya. Hai Abraham. Kau kuberikan nih. Pembantuku untuk engkau. Puji Tuhan. Kata si Abraham. Why not. Katanya. Abraham juga. Kenapa tidak. Katanya. Langsung. Diterima juga. Akhirnya lahirlah si Ismail ini. Tuhan masih belum marah. Karena Tuhan juga mengerti. Ini orang masih belum mengerti juga. Anakmu akan menjadi anak perjanjian. Oh yang dari Ismail. Bukan. Dari Sarah. Si Sarah jadi ketawa lagi. Mana mungkin. Mereka mengalami. Bergaul dan mengalami. Tidak mengerti tetap dilakukan. Sehingga. Kita tahu semuanya. Dia memberikan Isaac yang imut-imut. Anak kecil. Serahkan. Aduh. Bayangin. Muda anak imut-imut yang dijanjikan. Serahkan. Dilakukan juga oleh Abraham. Abraham dijadikan Bapak Iman karena apa? Karena dia taat. Karena dia percaya. Diperhitungkan Allah sebagai kebenaran. Nah itu perjalanan. Dan jika engkau taat. Engkau setia. Engkau taat. Menjadi hambaku. Hamba itu di ruangan kudus. Engkau bukan hambaku lagi. Tapi sahabat. Itu perjalanan. Nah hari-hari ini. Kembali lagi ke topik. Ada waktunya kamu akan dikuncilkan. Ya. Akan terjadi. Sedang terjadi. Di Indonesia pikir aman-aman aja. FPI sudah dibubarkan. Wow. Sekarang ini tiga gembong korupsi sedang dibongkar. Ya pasti. Mereka tidak. Oh saya siap dimasukin penjara. Engkau berhenti begitu aja. Mereka punya uang. Bisa menggerakkan. Pasti akan. Tapi saya walaupun. Saya bukan orang Indonesia lagi. Indonesia sudah tanah airmu. Bukan tanah airku lagi. Tetapi Indonesia tanah tumpah darahku. Perjuangan hak asesi manusia. Aku dulu aktivis. Membela orang-orang yang tertindas. Sampai hari ini aku tetap. Nah. Kembali lagi. Sudah kakasih. Dalam hal-hal ini. Ya. Akan dikucilkan. Barang siapa yang membunuh engkau. Akan lebih parah. Akan terjadi perang. Di Amerika. Barang siapa yang membunuh aku. Engkau akan berbakti. Aku berjalan jihadis. Nanti tanya sama bulin si itu. Kenapa dia dulu jadi jihadis. Ya. Itu sudah kakasih. Sudah tertulis. Kenapa sih begitu? Wah. Didebat. Debatin. Memang orang Islam itu mau keturunan Muhammad. Itu gitu. Sudah kakasih. Saya dilahirkan dari. Bapak saya itu Muhammadiyah ya. Muhammadiyah itu beda dengan. Saya dulu enggak pernah diajarin yang galak-galak loh. Waktu itu. Dan memang zaman saya itu. Fine-fine aja. Ya. Enggak ada tuh. Yang pakai jilbab juga. Di SDSMP. Enggak ada. Di sekolah saya. Di sekolah saya. Ya. Udah begitu yang saya lihat. Hanya 50 persen. Yang hafal. Solat. 50 persen. Mungkin enggak sampai kali. Yang hafal solatnya. Boroboro ngerti. Jadi yang lain itu solat-solat aja. Enggak ngerti. Bacaannya enggak ngerti. Ngedengerin imam aja. Nah. Dan bapak saya itu mengfilter. Saya enggak dikirim ke madrasah. Gurunya dipanggil. Terubah. Jadi dikasih tahu dulu. Eh. Jangan ajarin anak gue. Ya enggak. Enggak. Ustaz saya ngajarin. Orang Arab itu bayi. Katanya. Oh ya. Pak Ustaz tahu dari mana. Iya. Bayangin aja kakek. Kamu. Nenek kamu. Naik perahu. 40 kapal laut. 40 hari. Hanya pengen ketemu. Pengen ke Arab. Naik haji. Wah pulang dari haji. Diciumin tangannya. Oh. Haji. Ya. Wow. Saya bilang. Jadi diimajinasi saya itu. Orang Arab itu baik-baik. Ya. Saya enggak pernah. Itu. Saya juga cinta Muhammad. Ya. Cinta Muhammad pada saat nabi saya dihina. Wah langkahin dulu mayat gue. Nah. Walaupun selat pelang betong. Tak mabok. Sambil mabok juga. Saya solat lagi ke sorga juga sih. Bener. Enggak. Enggak pengen ke neraka. Surat kekasih. Ya itu yang terjadi. Pada saat saya ke Saudi Arabia jadi TKI. Aduh. Kok beda ya dengan. Dengan. Apa. Dengan yang ustadz. Saya ceritakan. Katanya orang Arab baik-baik. Wow. Saya kaget loh. Saya ini penjahat. Saya ini pamabok. Enggak gitu-gitu amat. Ya. Enggak gitu. Kaget. Karena kakek. Apa. Ustadznya itu ngajarin orang apa. Orang Arab itu baik-baik. Pada saat saya melihat dia Arab. Aduh. Ngeri. Sudah kasih. Lebih mengerikan dengan apa yang diberita-berita. Ya. Pembantu dihina. Digebukin. Ya. Diperkosa. Satu hari saya ada di. Batha. Batha itu alun-alun. Alun-alunnya. Rian. Ada ibu-ibu guling-guling. Persis mukanya. Prostitur punya sama mama saya. Waduh. Saya bilang. Guling-guling. Aih. Maka jenpa eh. Itu bahasa Ibrani. Sudah kasih. Saya mah mending mati aja. Daripada saya balik lagi ke bos. Saya gak tau itu digebukin. Gak tau dia. Banyak orang Indonesia disitu juga. Waktu itu saya otomatis. Ibu. Sementara lagi. Mobil saya lewat nih. Mobil saya pick up. Pencet ke belakang. Di Arab itu. Bahwa perempuan itu bisa. Waduh. Bisa dipancung. Sudah kasih. Walaupun tidak berjina. Karena saya tidak berpikir panjang. Udah. Bagaimana kalau terjadi dengan mama saya. Itu aja yang ada di pikiran saya. Ya. Eh bener loh. Dia loncat ke mobil saya. Saya bawa ke konsulat. Ya. Waktu saya nyampe konsulat. Apa yang terjadi. Sudah kasih. Dimaki-maki. Kamu jangan soh pahlawan. Aduh. Bukan saya soh jadi pahlawan. Saya belum kenal Yesus loh. Ini. Gimana kalau ibu ini. Guling-guling. Ini kan Arab ya. Gue tahu Arab. Tetap aja dia juga manusia. Sampai saya dipulangin hanya 6 bulan. Karena dianggap saya berbahaya. Dan banyak sekali yang hal-hal yang mengerikan di sana. Wow. Ya. Nah. Sudah kasih. Saya bukannya sekarang ember. Supaya dunia tahu. Supaya jangan banyak korban-korban yang lain. Ya. Don't get me wrong. Itu. Bukan saya kepahitan. Bukan. Ya kemarin. Berapa setahun yang lalu. Saya kan. Apa. Luxurious car. Uber. Ya. Saya disewa. Sama dari Indonesia. Ada general. Ada kolonel. Saya ceritakan. Benar gak Pak? Iya. Jadi menurut Pak Tony. Orang Arab itu bagaimana? Ya tanya saya. Arab jahadah. Ya maaf. Saya ngeliat. Bukan saya kepahitan. Supaya dunia tahu. Nah jadi kembali lagi. Sudah kasih ke fokus ya. Kamu akan dikucilkan. Bahkan ada saatnya. Bahwa setiap orang yang membunuh kamu. Akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Jadi saya gak diajarkan hal-hal yang begini. Yang jihad-jihadis. Pada saat Saifuddin Ibrahim datang ke sini. Saya sampai kaget-kaget. Uh. Apa bener? Ini ayat yang membunuh. Aduh. Dulu Ustaz saya gak ngajarin saya begitu. Wow. Ada ternyata. Karena Ustaz saya gak ngajarin. Saya ini dari Muhammadiyah. Ya. Dan Bapak saya mengfilter semuanya. Walaupun saya bisa ngaji. Nah. Sudah kakasih. Ini sedang terjadi hari-hari ini. Barang siapa? Ya. Makanya ada beberapa orang yang pernah jadi jihadis mengatakan. Kalau mereka baca ke dalam firmannya. Yang lebih dalam ada dua pilihan. Ya. Murtad. Murtad jadi terima Yesus. Atau jadi jihadi semuanya. Nah ini yang terjadi. Kenapa terjadi? Karena mereka berbuat demikian. Karena mereka tidak mengenal Bapak maupun aku. Karena mereka gak kenal Bapak maupun aku. Sudah kasih. Ya. Oleh karena itu. Tugas kita apa? Memperkenalkan. Karena mereka tidak mengenal baik Bapak maupun aku. Kita orang Kristen belajar dan menjadi pelaku firman. Dengan mengenal. Bagaimana sih kita mengenal Bapak? Apakah hanya cukup dengan belajar membaca? Tidak. Tuhan Yesus mengatakan. Jika kau mengasih aku. Lakukan. Ya pada saat kita membaca firman. Tuhan itu logos. Ada di pikiran kita. Ada yang kita gak ngerti. Ya. Tuhan bilang lakukan saja. Pada saat kita melakukan ada rahasia Tuhan yang dibukakan. Pada saat kita dilakukan. Oh begini. Lebih dalam. Semakin kita lakukan lebih dalam. Rema rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan dibukakan pada saat kita menjadi pelaku firman. Karena firman itu adalah Allah. Enggak. Enggak cukup atas kita ngerti sebagai Allah. Ya. Aku kan semakin dalam. Aku kan semakin dalam. Semakin dalam. Pada saat kita menjadi pelaku firmannya. Oh my God. 20 tahun saya nyanyi hati hamba. Hati hamba yang selalu kau cari. Kau pertemukan di dalamku. Selama ku hidup. Ku mau menyembahmu. Sebab engkau Tuhan. Sangat berarti bagiku. Yang terbaik. Disitu saya stop. Yang ada padaku. Enggak ada yang baik. Semakin kita menjadi pelaku firman. Aduh. Dalam sekali. Enggak ada yang baik. Yang bisa aku serahkan sama dia. Dulu saya beraninya itu. Yang terbaik. Yang ada padaku. Setelah saya lebih dalam lakukan. Enggak ada yang baik di hadapan Tuhan. Kebaikan kita bagaikan kain kotor. Wow. Sudah kasih. Jangan GR dulu. Dengan apakah ku. Dengan apa Tuhan. Silahkan kau Tuhan mau apa. Punya aku. Enggak berani nyanyi begitu. Apapun yang aku berikan. Tidak akan pernah membalas kasihnya. Nah. Jadi kembali lagi. Kalau kita mau mengenal Allah. Lakukan. Lakukan dan lakukan. Ngerti gak ngerti. Terobos aja. Disitu. Kita akan mengenal. Kalaupun kita mengalah-alah cuman sedikit. Makanya. Saksikan. Ini saya ngalamin. Nanti roh kudus yang akan bekerja. Saksikan. Jangan jadi guru dulu. Kalau jadi guru itu bahaya. You are on trouble. Apalagi guru injil. Ya. Saudara mau jadi guru sekolah di SPG. Sudah lulus jadi guru taman kanak-kanak. Ya. Di ikip. Saudara sarja. Master. Saudara bisa ngajar kuliah. Tapi untuk firman Tuhan. Lakukan dulu. Jangan langsung ngajar. Lakukan dulu. Kalau gak dilakukan bahaya. Kalau kita melakukannya. Ada kesaksiannya. Iblis juga gak berani. Tapi kalau gak pelaku firman. Bener. Ngajar. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kalau saudara ditabok pipi kiri. Kasih pipi kanan. Gampang sekali ngajarnya. Iblis denger lu. Hati-hati. Bener lu. Gue tabok lu. Keluar dari mimbar. Gue tabok kata Iblis. Hah. Salah kekasih. Jemaat juga gak bisa dibohongin. Ya iya aja di belakang. Ah. Itu menghutbahnya doang. Kalau saudara menjadi pelaku firman. You shout them out. Karena mereka melihat. Kita lakukan. You shout them out. Kalau saudara menjadi pelaku firman. Roh kudus ada di sana. Karena apa? Karena kita taat. Ya. Tapi saudara jangan. Ya. Dan roh kudus. God dwelling with your broken heart. God dwelling with your broken heart itu apa? Dengan hati yang hancur. Baru tiga hari. Jadi Kristen ditanya di konsulat di Melbourne. Tahu lu pindah agama? Wuh. Gak matah saya. Aduh. 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 Gua ngejawab apa? Ada konsul di situ. Ada pejabat. Ada apa? Saya gugup. Kemarin. Nenang Nabi Isa. Nyepuin saya. Udah gak bisa diselop lagi. Ya. Dan saya gak tahu waktu itu urapan. Orang pernah ngedengerin loh. Pada colohok. Ini colohok itu. Bahasa Ibrani. Pada colohok. Pada ngegerin gue. Gak ngerti itu urapan. Hidup saya masih acak adut. Keluar dari konsulat. Sudah bersaksi. Eh disali mobil saya. Oh saya kejar. Padahal mobil Pak Konsul. Ada di belakang saya. Di lampu merah saya loncat. Saya hajar itu mobil. Eh keluar hitam. Aduh. Saya bilang. Untung ada polisi datang. Pak Kunjanya bilang. Itu si tahun ini. Barusan bersaksi sekarang. Saya masih acak adut. Tapi karena hati yang hancur. Ya udah bersaksi. Kembali lagi. Kita bertemu seperti tadi. Nah akan ada. Mengenal Allah. Di poin ini mengenal Allah. Pengenalan Allah. Akan kita kecil sekali. Dibandingkan siapa Allah. Siapa lagi sekarang. Oh Allah ini teritung. Allah ini wanes. Nah waduh. Saya kasih pusing. Memang di alkitabnya juga gak ada. Kita percaya. Apa yang kita percaya. Kenapa? Itulah akibat dari buah pengetahuan. Daripada saat mereka mengambil buah pengetahuan. Dosa. Mengotak-kotak. Wah ini Allah begini. Who am I? Siapa? Teman sekolah akitabku di Harvest dulu. Dia duduk sebelahku. Ton. Gue mau nulis buku. Nulis buku apa? Saya bilang. Tentang ceritung Allah. Bagus dong. Kapan? Nanti kalau saya sudah sarjana. STH. Kenapa gak sekarang aja. Kalau saya STH kan. Orang bisa baca denger saya. Oh gitu. Pindah lagi. Jangan bersaksi. Eh masuk rumah sakit jiwa. Sudah kasih. Ke grogol. Kita besukin. Setengah. Setengah. Ecing juga. Ingat-ingat gak ingat. Kita doain-doain. Akhirnya sembuh juga. Dia gak berani lagi masuk ke sekolah malu. Tapi dia pernah bersaksi. Waktu saya di rumah sakit grogol. Tuhan sendiri datang. Jika engkau mengerti siapa aku sebenarnya. Maksudnya kalau engkau nyampe. Otak kamu. Aku bukan Allahmu. Jauh. Daripada pemikiran kita. Contohnya lagi. Petrus. Tadi Petrus lagi. Petrus lagi. Saya temen Petrus itu. Bener gak? Dia tinggalkan segalanya. Dia action. Dia speak up. Ya. Datanglah Yesus khotbah di atas perahu. Setelah khotbah. Pergi ke yang dalam. Tebarkan jala. Petrus gak diem aja. Dia gak yes men. Guru. Sudah semalaman aku. Apa namanya? Sudah semalaman aku mencari ikan. Tidak ada seekor pun. Kudapatkan. Excuse me. Dengan bahasa lain. Aku ini kepala nelayan. Jadi kecil aku diajarin. Kamu ini tukang kayu ngerti apa? Tapi karena engkau. Nah itu kan sesuatu openness. Karena engkau yang menyuruh aku. Aku lakukan juga. Sambil menggerutu ini. Aneh nih Tuhan itu. Aku aja semalaman. Aku aja masternya. Kepala nelayan semalaman gak dapet. Tapi dia lakukan juga. Taat. Seneng gak? Seneng ngerti? Enggak ngerti? Dia taat. Pada saat dia lihat. Apa jalannya penuh. Hampir koyak dua perahu. Apa yang Petrus katakan? Pergilah. Daripada aku. Aku tidak layak. Artinya apa? Akal dan pikiranku. Kehebatanku. Skillku. Ternyata rancanganmu jauh lebih besar. Daripada aku pergi. Aku ini gak layak. Nah hari-hari ini Tuhan mau berdaulat penuh dalam kehidupan saudara. Dan saya kehidupan keluargamu. Keluarga sel juga. Berdaulat penuh. Ngerti gak ngerti? Lakukan saja. Karena roh kudus senang dicurahkan. Anggur baru sedang dicurahkan. Kalau kita pakai kantung yang lama akan koyak. Ngerti gak ngerti? Tuhan senang berbicara kepada umatnya di pagi hari. Aku. Sedang mempertajam pendengaranmu di pagi hari. Siap gak? Tuhan siap. Whatever you live. Apapun Tuhan katakan saya akan lakukan. Saya sadar saya gak mampu. Tapi kau pasti nolong aku. Kemanapun aku akan pergi. Pasti Tuhan ngomong. Masalahnya kita gak siap. Maunya kan. Yang enak-enak aja. Anakku pergilah ke Kroyak. Eh perginya ke Korea. Anakku pergilah ke... Ke Berbas. Perginya ke Brisbane. Akhirnya dimodifikasi pelayanannya. Sekarang senang dibukakan semua. Gak boleh. Sudah kasih. Nah jadi kembali lagi semuanya senang. Lagi di... Akan terjadi. Mereka yang membunuh. Supaya kita... Apa? Mengenakan bapak dan anak. Dengan apa? Pertama dengan kesaksian kita. Ya. Karena lewat apologetik. Lewat... Kesaksian. Lewat perdebatan. Gak sampai 10%. Saya baru pulang dari Middle East. Mereka itu di Indonesia. Ya coba lihat. Di kesaksian-kesaksian. Ya. Wah view-nya. Luar biasa besar. Di gereja YouTube itu... 365 K. Ya kalau kesaksian. Orang banyak. Menonton. View-nya. Kalau firman Tuhan. Saya kan biasa firman dulu kesaksian. Ya. Sedikit. Karena apa? Mereka ya. Lebih senang dengan... Kesaksian yang heboh. Wah katanya. Aku bangga murtad. Waduh dulu takut-takut. Kena aeros Allah. Sedang dinyatakan lewat vision and dream. Nah lewat kesaksian. Ya di... Kalau saya hotmail di gereja YouTube. Atau di mana juga. Ada juga yang dengar ya. Tentunya yang mau bertumbuh. Tetapi kembali lagi. Sudah kasih oleh kesaksian kita. Jadi saksiku. Oh nih. Dunia perlu bukti. Bukan hanya janji. Tuhan Yesus itu baik. Amin. Amin. Mereka bilang. Muhammad juga baik. Nah. Begitu mereka. Walaupun udah dibukakan semuanya. Baik juga katanya. Benar. Relamati loh mereka buat Muhammadnya. Apa kita relamati buat Muhammadnya. Eh. Buat Yesusnya. Nah. Buddha juga. Buddha juga baik. Di lapangan orang Buddha lebih baik daripada orang Kristen. Di lapangan loh. Hah. Dunia perlu bukti. Bukan hanya janji. Ada di Facebook saya tiga tahun yang lalu. Orang Muslim sedang saya layani di... Apa. Soriang. Bukan ke saya di Facebooknya bilang. Tolong ngomong baik. Buktikan kan ya. Burung beo aja bisa ngomong. Yang bener. Jangan ngomong aja. Buktikan. Burung beo aja bisa ngomong. Tukang obat aja. Kalau dikasih firman bisa... Bisa... Khotbah. Zaman sekarang. Siapapun juga bisa bikin broadcast. Ya. Dunia perlu bukti. Bukan hanya janji. Makanya kalau kita bersaksi itu. Kita ngalami inilah buktinya. Kalau saya bilang. Oh Tuhan. Nabi Isa dulu. Mernah nyamperin saya. Ya. Orang Kristus senang. Wah kamu ketemu Yesus ya. Ada juga gak senang. Karena mereka belum ngalamin. Bagi mereka marah. Wah itu mah. Roh-roh lain. Iblis lah. Jin lah. Atau segala macem. Dicemok. Dicemok. Berjalan dengan waktu. Mereka lihat kehidupan. Kita. Perjalanan kita. Orang yang mengikut Yesus itu. Dari hari ke hari hatinya dirubah seperti Yesus. Bukan bajunya. Cawan yang lebih dalam dulu. Baru cawan yang luar. Ya. Itulah yang terjadi. Jadi sudah kekasih. Perkenalkan. Bapak dan anak. Ya. Perkenalkan Bapak dan anak. Lewat kesaksian kita. Lewat firman kita. Nah. Jadi sudah kekasih. Perkenalkan. Hari-hari ini. Ya. Tadi sudah dibahas sedikit. Ya. Ada kasus Muhammad Kece. Sedang naik ke. Menjadi nasional. Dahkan saya akan membawa ke internasional. Kepada. Internasional. Amnesty. Saya mengambil lain Muhammad Kece-nya. Saya kenal dia udah lama. Ya. 15 tahun yang lalu saya udah. Eh. Dari 1 tahun setengah yang lalu saya punya program untuk membawa 15 Christuber. Untuk suaka politik. Karena apa. Jaman sekarang udah di Bedsos. Christian Prince gak tau mukanya kayak apa. Christian Prince gak tau tinggal dimana bawa jiwa. Menggegarkan dunia. Kenapain lagi sekarang. Anda di Aniaya. Nah. Nah. Jadi kembali lagi. Sudah kekasih. Kita tau lah kronologisnya dari zamannya. Dokter Suradi. Dokter Suradi tuh ngasih makan. Murtadin juga ngasih makan. 400 orang tiap hari. Ada. Gak dibersihin. Udah dikasih makan. Kesel dokter Suradi. Eh. Disetok 3 hari. Komplek. Mana makanan gue. Udah bagus lu dikasih makan. Kan begitu. Dia bikin buku. Dokter Suradi itu. Babu Haram. Babi Haram. Babu Halal. Wah. Akhirnya di Persekusi. Dia mendapat suaka politik ke Amerika. Baru meninggal beberapa tahun yang lalu. Ya. Memang ada kebenarannya. Ya. Memang bahasanya kasar. Makanya katanya. Oke. Bahasanya jangan terlalu kasar. Halus. Kasar. Tetap aja. Kita diariaya. Apakah saya kasar? Enggak juga. Saya menginjil. Enggak pernah maksa. Ya inilah. You take it. Or you leave it. Surah. Mau disalib. Apa. Mau di. Berjalan. Apa. Mau ditimbang dengan malaikat dan muka. Silahkan. Mau ditembus sama Tuhan Yesus. Silahkan. Mau masuk surga. Silahkan. Masuk neraka. Silahkan. Tetap juga diariaya. Mau kasar. Lembut juga. Pada saat kita memberikan kebenaran. Karena mereka terganggu. Kebakaran jenggot. Nah. Sudah kasih. Ada saat yang kau akan dikucilkan. Karena mereka tidak mengenal kau. Ya. Marah mereka. Kenapa sampai marah sih? Isufroni sampai ketahuan. Sekarang enam tahun di penjara. Tidak ketahuan kasusnya. Yang jelas. Abi Saifuddin Ibrahim. Ya. Waktu. Abi di San Francisco. Yang gembala apa senior saya bilang. Dari LA. Ton. Lu jangan ajakin Saifuddin Ibrahim suka politik ya. Ya. Yaudah. Saya bilang. Akhirnya di penjara juga. Saya samperin. Saya bilang. Abi. Saya mau bawa istrimu sama anakmu ke Amerika. Kamu mau mati-mati buat ingil. Silahkan. Tapi jangan sampai anak istrimu jadi korban. Oh. Jangan Pak Tony. Dan. Ibu Ayu juga. Siap juga. Ya. Sudah. Pro dan kontra. Bahkan di dalam. Ya tentu aja gereja yang ketakutan itu. Oh. Tidak punya hikmat. Karena takut nih. Gara-gara si Abi ini. Gereja jadi korban. Ya. Di fokus sendiri. Fokus itu ada apa. Orang-orang yang luar biasa. Pro dan kontra. Fokus itu yang di. Ini sama Junaidi. Almarhum Junaidi Salat. Pro dan kontra. Oh. Yang satu bilang. Si Abi ini gak punya hikmat. Yang satu lagi bilang. Kalau gitu rasul-rasul juga gak punya hikmat. Wah. Saya gak pusing. Ya. Sebagai leader kita harus ngeliat whole picture-nya. Ya. Injil diberitakan. Pada saat tepat atau tidak tepat waktunya. Hari ini. Kita ngeliat. Kristuber-Kristuber muncul. Karena apa? Karena si Abi itu. Ya. Karena Tuhan Yesus maksud saya. Ya. Injil diberitakan itu. Nah. Sekarang Muhammad kecil lagi. Banyak hal saya gak setuju dengan dia. Ya. Ya. Main interesting apa. Walaupun saya udah jadi orang Amerika. Ya begitu. Ini harus muncul ke permukaan. Kemarin saya berbicara dengan orang Pakistan. Di apa. Di Youtube-Youtuber. Murtadin. Somalia. Saya berbicara di Pakistan. Wah. Ini Muhammad kecil itu. Di negara kita lebih parah. Betul. Di mana-mana. Tapi bedanya Pakistan. Somalia itu negara syariah. Mau ngomong apa lagi. Namanya udah syariah. Syariah itu kalau di Arab. Di pancung. Kalau di Malaysia. Lebih ringan. Terima Yesus. Harus keluar. Contohnya anaknya Mahathir Muhammad. Ya. Anaknya PM loh. Pindah ke London. Nah. Di Indonesia bukan syariah. Indonesia itu republik. Yang seharusnya. Kita ini equal. Equal itu sama. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tahu. Ya. Secara hukum saya boleh murtad. Kita boleh murtad. Kita murtadin. By the law. Ya. Tetapi ada unwritten law. Ada. Saya ulangi nih. Unwritten law. Hukum yang tidak tertulis. Kita dianiaya. Dari keluarga ya jelas. Karena kita harus memikul saling. Ya. Dari pemerintah ya. Kita tahu minoritas. Nah. Jadi serah kekasih. Interes saya bukan Muhammad Kece-nya. Dalam momentum ini. Saya akan berbicara di. International Hak Amnesty. Karena negara kita dasarnya bukan syariah. Tentunya. Tidak gampang buat. Presiden Jokowi. Sedang membukakan korupsi itu gak gampang. Tiga kekuatan. Ya. Coba perhatikan. Sudah kasih. Bulan lalu. Kita dengar. Ada apa nih. Apa tentara Amerika. Ngajarin tentara Indonesia. Ada apa ekspatriat. Keluar semua ekspatriat. Terus orang-orang asingnya kerja di Indonesia. Ada apa. COVID. Bukan karena COVID. Karena rawan sekali di Indonesia itu rawan sekali. Kita gak tahu apa yang terjadi. Makanya Amerika datang. Apa artinya show force. Nih. Aku sedang melatih tentara Indonesia dengan tentara Amerika. Nah. Indonesia itu. Tergantung financialnya. Dari Amerika. Secara finance. Secara keamanan juga. Di bawah militer. Di bawah keteknya lah. Saya berbicara bukan apa. Supaya didengerin dari Amerika. Nah. Sekarang kan. Tentu gak mudah. Ya. Dari dulu saya ini malu. Ngaku orang Indonesia. Umur 16 tahun saya udah di luar negeri. Kalau ditanya. Where are you from? Filipina. Kenapa? Kalau saya ngaku orang Indonesia. Oh. Indonesia mah negara korupsi yang terbesar. Munafik. Kenapa? Ya itulah. Sopan santun. Tau-tau korupsinya lebih parah. Santun kan. Yang dilihatnya sopan santun. Munafik. Saya malu. Tapi pada saat Jokowi naik. Dia pernah ke San Francisco. Saya orang paling sibuk. Saya bukan orang Indonesia lagi. Saya kumpulin 20 supir ubar. Untuk menjemput grupnya Jokowi. Kenapa? Ada satu orang. Yang berani membongkar semua korupsi, kemunafikan. Itu yang terjadi. Dan perjuangan saya belum selesai dari dulu. Saya aktivis menolong masyarakat yang. Jadi dengan keinternasional ini saya percaya. Pemerintah akan mendengarkan. Kita watch dari luar. Apa yang terjadi. Bukan Muhammad Kece. Banyakan gereja-gereja. Wah gak punya hikmat. Bukan soal masalah menghina. Ya. Halus kasar pun kita tetap dianiaya. Karena itu kebenaran. Halus dan kasar tetap dianiaya. Injil harus diberitakan. Tidak ada kemuliaan Allah tanpa penderitaan. Jangan kita berharap. Apa namanya. Berharap kita. Oh didoakan langsung mereka bertobat. Tidak. Dilemanya sekarang kan begitu. Saya dengan Bu Linsi sudah buka semuanya. Murtadin lewat Tuhan yang bekerja. Dikasih penglihatan. Mereka datang ke gereja. Gereja gak berani. Jangan ke gereja saya. Nanti kita dianiaya. Halo church. Ya. Ngapain kalian berdoa menangkan orang Islam. Sekarang udah dimenangkan Tuhan yang bekerja. Kok ditutup gerejanya. Takut. Minta dibaptis aja ditutup. Pergi aja ke gereja yang lain. Astagfirullahaladzim. Wow. Bengerikan. Ya. Ketakutan. Memang harus terjadi. Saudara saya mau kasih tau. Saudara mau ngumpet di gereja. Saudara mau ngumpet di Gua Hiro. Di rumah dengan berdoa. Ada waktunya. Engkau akan dikucilkan. Yesus yang ngomong. Bukan saya nakut-nakuti. Mereka yang ngumpet di mana juga akan dicari. Saudara tau di Cina. Underground church. Ya. Dicari juga. Tapi pada saat mereka dianiaya. Hadirat Allah luar biasa. Wow. Sampai satu saat di China itu. Saudara kekasih ya. Datang orang tentara komunis. Mereka menguji Tuhan. Keluar kalian. Pakai senjata. Kalau kalian tetap menyembah Tuhan. Kita akan tebak mati. Kalau kalian menyangkal Yesus. Keluar dari situ. Kalian akan selamat. Sebagian keluar menyangkal Yesus. Sebagian tetap memuji. Menyembah Tuhan. Polisinya bingung. Yang ditembak bukan yang ikut Yesus. Yang nyangkal Yesus ditembakin. Tuhan kamu ajak kamu. Ayo anati. Apalagi pemerintah. Tuh. Bagaimana Tuhan bekerja. Ini sudah ada waktunya. Dan dia tetap Immanuel. Tidak pernah meninggalkan kita. Immanuel. Apapun juga masyarakat. Tanpa selahir. Ijin Tuhan selahir rambut. Tidak akan jatuh. Tanpa. Seizin Tuhan. Kalau Tuhan izinkan. Ya. Tidak akan melebihi dari kekuatanmu. Waragi rame sekarang. Mohamad Kece. Digembukin. Sandang gini. Atau segala macam. Kemarin lho. Ya di telepon saya. Yang ketemu Mohamad Kece. Ya. Serah kekasih. Ya kalau diizinkan. Itulah salibnya. Kalaupun dia mati. Martir. Mau bilang apa lagi. Yang martir itu adalah honor. Admire di hadapan Tuhan. Suatu penghormatan. Nah. Pada saat apa yang terjadi. Stefanus dirajang. Ya. Di situ ada jihadis terbesar. Namanya Saulus. Dia bunuh seorang. Orang percaya. Bahkan dia minta. License to kill. Ya. Ijin untuk membunuh. Gak ada izin aja. Dia bunuhin. Gila bener tuh si Saulus. Ya. Didoakan. Sama si. Stefanus. Tuhan jangan tangguhkan. Dosanya kepada mereka. Jangan tangguhkan. Dia doain. Dan Stefanus mati juga. Akhirnya. Sampai Tuhan Yesus berdiri. Melihat. Seorang martir yang luar biasa. Sudah tahu ceritanya. Ya. Saulus. Di jamah Tuhan. Didengar doa si Stefanus. Doa yang martir itu didengar. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Di akhir jaman. Kesaksian orang-orang yang tidak takut kehilangan nyawanya. Bukan kesaksian Tuhan. Terima kasih. Di gerega. Saya dikasih mobil. Ya bagus. Ya bagus. Mobil saya juga puji Tuhan. Bagus. Terima kasih. Tapi saya malu. Kalau bersaksi. Oh. Mobil saya bagus. Puji Tuhan. Teman saya penjahat. Mobilnya lebih bagus. Saya puljamnya. Keluar dari penjara. Mobilnya pakai Porsche. Oh Tuhan baik. Dikasih rumah. Bagus. Bagus. Tetangga saya Twitter. Anti Christ tuh. 30 milion dollar. Satu blok dari rumah saya. Manajer CEO-nya Twitter. Penyak. Malu. Menyaksikan. Tapi kesaksian yang menyenangkan Tuhan itu. Berbahagialah engkau. Jika engkau diadiaya. Karena namaku. Karena upamu besar di surga itu. Kesaksian yang menyenangkan Tuhan. Bukan saya katakan salah. Nah jadi kembali lagi. Kefokus. Sudah kasih. Akan ada. Akan ada. Penganiayaan. Persiapan. Dia Allah Immanuel. Yesus gak pernah ninggalin kita. Kita yang suka ninggalin dia. Disuruh keberbes pergi ke Brisbane. Disuruh kita. Meninggalkan dari rancangan Tuhan. Sekarang saya mau tanya. Saudara mau di. Kendang domba bersama Yesus. Atau saudara mau di istana bersama. Herodes. Saya ulangi ini. Saudara mau di. Kendang domba bersama Yesus. Atau saudara mau di istana bersama Herodes. Kalau saya tanya begitu. Jawabannya. Oh di kendang domba. Benar lu mau di kendang domba. Kalau saya mau di istana bersama Yesus. Gak mau bersama Herodes. Karena Yesus adalah Rajaku. Masalahnya bukan kandang domba. Atau istana bersama Yesus. Saya pernah di kandang domba bersama Yesus. Saya pernah di istana bersama Yesus. Saya gak mau. Saya udah comfortable di San Francisco. Berapa tahun yang lalu. Tuhan suruh balik ke Indonesia. Kepala saya halal kok. Organisasinya sudah tutup. Tapi mereka masih ada. Karena Tuhan suruh saya mau. Semua orang bahkan termasuk gembala saya. Dibilang saya gila. Kamu mau bawa istri kamu. Ya iya dong. Kalau gila gila sendirian aja. Sampai anak rohani bilang. Pastor nanti kamu pulang jadi gembel. Karena saya dapat benefit dari pemerintah. Dianggap cacat mental dan fisik. Saya di subsidi rumah kemanapun di Amerika. Itu hilang semuanya. Eh mama gue tinggalin buat Yesus. Lu jangan. Ya gak gila. Tapi kembali lagi. Saya udah bikin kitas. Mau bikin yayasan. Gak tau bikin apa. Puji Tuhan. Si ibu yayang ini luar biasa. Mau. Saya pikir istriku gak mau. Dia yang semangat. Naik ojek. Dia berani. Gue gak takut. Tapi Tuhan lihat hati saya akhirnya. Tuhan siap. Tuhan uji. Akhirnya saya kembali lagi. Semuanya harus diuji. Sudah kasih. Nah sekarang jadi kembali lagi. Sudah kasih. Di poin ini. Saya gak mau. Ke Pakistan. Halal kepala saya Taliban. Besok-besok juga. Kalau suruh lagi saya. Siap ke Pakistan. Karena banyak dari Afghanistan. Apa. Anggung sih ke Pakistan. Mereka sedang dikasih makan. Direfujikan. Yang lebih penting bukan makanan. Yesus. Bukan saya mau jadi pahlawan. Saya gak mau dipisahkan dari Yesus. Kalau Yesus suruh bilang ke Pakistan. Saya diam aja. Terpisah. Si Yesusnya ke Pakistan. Saya nyadiam. Saya gak mau pisah dengan dia. Yesus adalah Immanuel. Yang suka meninggalkan. Kita yang suka meninggalkan Yesus. Dengan agenda kita. Makanya dia hari-hari ini. Sudah kasih. Yuk. Kita. Biarlah dia berdaulat penuh. Dalam kehidupan kita. Dalam keluarga kita. Dalam pelayanan kita. Berdaulat penuh tuh. Raja. Sudah akan melihat kemuliaan Tuhan. Hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Sudah kekasih dalam nama Yesus. Hari ini. Perkenalkan yuk. Perkenalkan Bapak. Sudah lewat medsos. Sudah gak usah nunggu mimbar. Dulu saya ngajarin anak rohani saya. Satu hari Anda jadi hamba Tuhan. Jangan cari mimbar. Cari sapu. Nanti Tuhan yang angkat ke mimbar. Hari ini kairosnya Tuhan. Sudah gak usah nunggu. Nunggu di gereja. Khotbah susah. Apalagi gereja besar. Mungkin 10 tahun lagi ada kesempatan. Khotbah dimimbar. Hari ini sudah bisa broadcast. Saya yang Gaptek aja bisa broadcast. Tapi beritakanlah firman. Dengan hati yang tulus. Yang suci. Tadi lagi Pak Bram ngomong begitu. Katanya. Iya. Iblis juga tahu firman benar. Banyak hamba Tuhan debat. Sesat penyesat. Ini firman Tuhan. Ini juga firman Tuhan. Nah lu mana yang benar. Jemaat pusing. Ya. Semua pakai firman Tuhan. Iblis juga pakai firman Tuhan. Dia nyobahi Tuhan Yesus. Ada tertulis. Iblis juga tahu firman Tuhan. Lebih tahu daripada kita. Ya. Jadi mana yang benar. Beritakan injil dengan suci hatinya. Orang yang suci hatinya akan melihat Allah dengan tulus hatinya. Firman adalah tetap firman. Tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi kalau kita menjadi pelaku firman. Kita katakan injil. Ada kuasa. Ada powerful. Orang akan bertobat. Tuhan Yesus memberkati. Jadi siap-siap aja. Sudah kasih. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Wah. Saya mau sapa dulu. Ada sahabat saya di sini. Mas Krisono. Ya. Shalom Pak Tony. Senang sekali bisa dengar. Saya merasa dikuatkan Pak Tony. Dengan banyak kesaksian dan firman ya. Menyegarkan kembali. Memberi semangat nih. Memberi dorongan yang luar biasa. Haleluya. Tadi saya jadi ngebetar. Ini Pak Krisono yang mana? Ini teman kami di Cimahi. Hambatuan yang humble luar biasa. Saya banyak belajar waktu di Cimahi. Dengan Pak Krisono. Makanya saya jadi ngeri. Saya hot bahwa ada si maskri. Haleluya. Apa kabar? Makasih saya di sini berkati. Masih di Cimahi ya? Masih Pak Tony. Wow. Setia. Setia. Tes benarnya jadi teringat ya. Kalau kita bisa mendapat penderitaan karena Kristus. Itu anugerah benar-benar. Anugerah. Kehormatan seperti Pak Tony bilang ya. Kemuliaan yang gak bisa diambil atau dipilih gitu. Gak bisa. Itu hanya karunia. Betul-betul karunia. Jadi kalau sampai kita memberitakan Injil, apa sampai mengalami penderitaan, anugerah yang luar biasa kalau menurut saya Pak Tony ya. Bab, saya pikir dulu, aduh kapan ya saya tuh mengalami penderitaan ya, memberitakan Injil, jalan kot. Tapi penderitanya enggak. Sampai suatu kali ada pengalaman gini Pak Tony ya. Di waktu zamannya Agap itu ya, atau di Cimahi, di mana di Abrig-Abrig, itu di Permata itu kan di Obrak-Abrig ya. Gerja-gerja di sana. Nah, mereka juga ada datang ke daerah kami di sini. Kami kan di sini kan persekutuan nih. Ibadah di rumah-rumah bergilir ya, di Blok A nih sekitar saya ini. Sampai saya bilang ke nama istri, kapan ya mengalami penderitaan nih, seperti orang lain mengalami penderitaan ya. Nah, satu kali mereka datang itu ada 20 orang yang jenggot-jenggot putih gitu, pakai jubah putih gitu ya. Jam 9 malam. Datangnya kemana Pak Tony? Datangnya tuh ke Koordinator Agama Katolik ada di sini. Nah, mereka itu ibadah juga di rumah, tapi 3 bulan atau 6 bulan atau 10 bulan sekali ke bagiannya gitu. Nah, didatangin yang justru si Koordinator itu. Mereka bilang, ibu Koordinator, iya seorang ibu ya. Di sini kami dengar kata setiap minggu ada ibadah katanya. Jadi, terus mereka bilang, enggak di sini kita 10 bulan sekali baru ibadah. Dia bilang, tapi apa kami dengar kata beritanya di sini setiap minggu ibadah. Jadi, yang mereka incer tuh saya sebenarnya. Tetapi, yang ngalami penderitaan itu orang lain. Aduh, kenapa saya kelewatan. Jadi, nah itulah Pak Tony. Kita enggak bisa ngejar penderitaan karena Kristusnya betul-betul kalau kita mengalami penderitaan betul-betul anugerah dari Tuhan ya. Saya kalau ngeliat, ngedenger orang-orang yang di Egypt ya, di Mesir, di Timur Tengah ya. Banyak orang mengalami penderitaan karena Kristus luar biasa. Mereka imannya sudah, saya ngerasa aduh mereka udah lebih layak ya dari di Indonesia ya. Indonesia masih jauh lebih baik ya kalau kita lihatnya. Mereka di sana benar-benar mau ibadah aja itu siap mati istilahnya gitu ya. Betul-betul serius sekali. Menjadi orang Kristus itu resikonya langsung mati. Jadi, mereka dapat kehormatan yang luar biasa. Itu yang saya dapat. Makasih Pak Tony. Ini teman-teman, ini Pak Kris ini gembala di GKKD, di Cimahi. Wah luar biasa ya. Hambal. Seorang edukator yang hambal. Sampai hari ini kita konek-konek lagi di Pasunan Menyembah. Tadi saya menampai, ingat enggak waktu kasus di Situ Bondo? Ya. Situ Bondo itu satu keluarga, dua pendeta, istri dan anaknya, dan dua pekerjanya. Dibakar gerejanya. Ya. Tapi yang anehnya apa? Mereka dalam sikap doa loh. Ya. Ya. Sekarang logika deh. Ya. Saya pernah punya Batagor Coyal itu pertama di Bandung itu Batagor Coyal tuh. Kebakaran apa? Karyawan saya kebakar. Wah. Kita sibuk. Saya, apa, saya ini, apa, saya tangkap. Orang kalau kebakarnya guling-guling. Enggak langsung gini. Iya dong. Dan saya percaya. Tuhan sudah angkat dulu. Kasih orang kebakar dalam sikap doa. Pak. Nah. Itulah. Jadi kembali. Jangan takut. Kalau Tuhan itu lagi. Oke. Dan jadi kembali. Tidak ada kemuliaan Allah tanpa penderitaan. Tidak ada. Tidak ada kemuliaan dengan persekusi. Terima kasih. Mas Chris. Kita ketemu lagi di udara. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Tuhan. Terima kasih. Silahkan nih Om Bram udah gatel nih dari tadi nih. Om Bram kemana nih? Lagi ke WC dia. Saya kembalikan. Oke. Iya. Memang yang namanya penderitaan, penganiayaan itu ya betul bahwa itu adalah karunia ya. Karunia yang Tuhan berikan kepada seseorang. Saya pribadi. Saya juga kalau dalam penginjilan atau istilahnya kalau menyampaikan berita seperti ini itu kadang-kadang keras juga. Saya katakan bahwa ya saya beritakan Injil lalu kalau nanti masuk penjara paling buruknya adalah dibunuh. Nah itulah sebabnya saya pribadi sejak tahun 2000 ya. Nah itu saya punya pengalaman pribadi kecewa ya. Ibaratnya kecewa dengan orang Kristen, kecewa dengan hamba Tuhan yang seharusnya mendukung, mensport orang yang berapi-api memberitakan Injil. Tapi kenyataan di lapangan adalah itu seperti Pak Tony bilang tadi. Wah nanti gereja kita dibakar. Janganlah membangkitkan singa yang lagi tidur gitu kan. Dan semacam-macam lah. Janganlah kamu berani. Terlalu berani lah begini dan begitu ya. Sehingga saya yang masih anak muda umur baru 33 tahun. Ya 32 waktu itu ya. Ya melihat situasi gitu kok enggak ada dukungan. Jadi waktu itu berdiri seperti saya merasa saya ada di padang belantara. Berdiri sendiri dan di olok-olok begitu ya. Dalam pandangan roh saya begitu. Jadi frustasi. Tapi setelah sampai saya pada puncak dimana apa ya menantang Yesus. Mencacimaki gitu. Bukan hanya sekedar tidak mau percaya dia. Tapi cacimaki saya cacimaki. Saya tantang dia gitu. Kalau berani menongol gitu kan. Nah tapi setelah itu memang Tuhan itu baik sekali. Dia bicara. Bagaimanapun kau butuh saya gitu ya. Dia seperti seorang bapak yang duduk di kursi dan menyaksikan anaknya uring-uringan gitu ya. Dan sejak itu jadi satu titik balik. Saya katakan nyawapun saya akan serahkan untuk Tuhan. Sehingga waktu saya menikah tantangan yang pertama kali saya sempatkan sama istri. Kamu tahu bahwa saya ini orangnya berani dalam menginjil. Jadi kamu siap nggak kalau nanti saya dalam penginjilan. Nanti ditangkap, kemudian dianiaya, kemudian dibunuh gitu. Kamu siap nggak jadi janda? Oh jawab penistri saya luar biasa gitu ya. Siap jadi janda? Dia katakan. Iya saya tantang begitu kan. Itu baru menikah. Terus dia bilang ya kalau memang itu keputusan kamu ya. Saya ikut aja. Wah saya katakan ini dia. Ayo kita maju bersama gitu ya. Nah, jadi hal itu pun saya sampaikan kepada anak saya. Sehingga anak saya pun harus mengerti posisi saya. Nah, saya katakan Tuhan kalau Tuhan inginkan saya masuk penjara, ditangkap, masuk penjara. Nanti di penjara saya nginjilin orang gitu kan. Biar mereka percaya. Itu kerinduan saya. Tapi memang bukan karunia. Saya hanya sebatas ditangkap, diinterogasi dua kali dan satu kali seorang piai gitu ya. Jadi ada tiga kali lah. Tapi yang satu itu kan bersifat personil. Kalau aparatur dua kali. Tapi enggak sampai ketahan sampai di bui gitu enggak. Malah Tuhan luar biasa ya. Tuhan katakan ketika kamu dihadapan begitu, kamu enggak usah takut apa yang akan kamu katakan. Karena roh, Bapamu akan menaruh dalam mulutmu apa yang harus kamu katakan. Dan luar biasa ya. Justru apa yang saya katakan itu, mereka iya kan. Iya, 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 iya. Bapak yang benar, Bapak yang benar. Heran saya. Nah, jadi sampai tidak sampai masuk penjara gitu. Padahal rindu masuk penjara. Nah, jadi sering saya katakan begini. Kalau Tuhan tidak mengizinkan kita untuk mengalami penganeiaan. Tuhan katakan bahwa selai rambut pun tidak akan jatuh dari tempatnya kalau dia tidak izinkan. Jadi saya sampaikan itu kepada orang-orang muslim gitu ya. Saya katakan, kamu enggak usah ngancam saya, saya akan mati sendiri. Tapi kalaupun kamu tangkap saya, ingat bahwa Tuhan saya bilang rambut saya pun kamu tidak mampu untuk sentuh gitu. Ya, apalagi nyawa saya gitu. Nah, tetapi kalau memang Tuhan izinkan untuk kita ke sana, jalannya harus ke sana. Saya sering katakan lewat mimbar. Walaupun saya mati, tulang saya pun akan digali dan dianyaya. Atau mungkin saya buat lubang terus saya masuk kemudian dicor pun orang akan gali dan tangkap saya dan anyaya saya. Nggak bisa kita lari dari apa kata Tuhan. Kalau Tuhan sudah katakan begitu, ya pasti begitu. Nah, itulah sebabnya saya selalu katakan bahwa saya lebih percaya dengan firman Tuhan apapun itu. Kalaupun Tuhan izinkan, ya itu biarlah Tuhan sendiri yang mengatur. Dua-dua hal, bentar Pak Bram di poin ini nih. Ya, di poin ini. Iya. Kalau kita benar, itulah janji Tuhan. Tidak harus selain pun. Tapi kadang-kadang kita yang nggak benar, kita yang bikin celah di anyaya itu nggak bisa. Bukan Tuhan izinkan karena memang kita yang bikin celah, itu juga bisa terjadi. Ya, pastikan kita benar di hadapan Tuhan, itu terjadi. Kalau memang diizinkan, ya Alhamdulillah. Saya sendiri nggak pernah minta di anyaya, tapi di anyaya terus tuh. Dari keluarga, dari mana. Tadi bicara agap, aliansi, gerakan, itulah yang saya, gara-gara saya disini jadi suaka politik itu. Lanjut, Pak Bram. Betul Pak Toneja. Jadi betul, firman Tuhan kan bilang, jangan sampai kamu di anyaya, ditangkap, karena kamu berbuat dosa. Tapi kalau kamu melakukan kebenaran, dan kamu ditangkap, di anyaya, itu anugrah. Makanya saya ketika review ke belakang, ketika saya ditangkap, saya katakan bahwa itulah yang Tuhan inginkan. Kenapa? Saya bawa film Yesus yang putar keliling, sampai pikul proyektor. Kalau Pak Tony tahu tuh, kalau waktu LPM itu kan proyektornya kan mesinnya, kan mesin untuk listri itu kan gede banget tuh. Butuh dua orang harus mikul kan. Nah itu kami pikul, saya bawa teman saya itu pikul lewat jalan setapa, kadang jungkir balik gitu kan, naik bukit, turun bukit, jungkir balik. Jadi kadang-kadang ada orang yang bilang, putar di kampung kami. Kami bilang, ya kita buat janji dulu. Kalian yang jemput barangnya, karena barangnya ini banyak sekali dan berat gitu kan. Oh iya, kami siap untuk jemput. Nah mereka bawa motor-motor ojek itu, bawa kami jalan kaki gitu kan. Nah jadi memang kalau Tuhan katakan bahwa jangan sampai kita ditangkap atau dianyai, karena kita berbuat dosa. Nah itu yang harus kita hindari gitu. Nah makanya ketika orang mengalami kesulitan, saya lihat kasusnya apa. Seperti contoh Pak Ibrahim, banyak orang kan mencemuh, tak berhikmat. Tapi saya lihat bahwa dia kan memberitakan ini. Nah terus, seperti Pak Muhammad Kace, ada yang mengatakan, lah dia kan singgung-singgung agama orang lain. Memang di dalam pemberitaan Injil itu, agama atau keyakinan orang harus dibongkar. Kalau nggak dibongkar bagaimana? Ya Paulus membongkar kepercayaan orang Ephesus, dan sampai dia ditangkap, diseret-seret. Apakah dia kurang berhikmat? Dia bongkar, harus bongkar. Ya kalau kita nggak bongkar, nanti Iblis bersembunyi di sana. Oh nggak apa-apa. Itu namanya pengkrumi. Om Bram, maaf nih saya harus live ya. Mumpuk ada Mas Kris. Oh iya, Pak Tony. Saya minta Mas Kris, udah lama nih nggak didoain sama Mas Kris. Doain saya dong. Nanti Om Bram tutup doa ya. Silahkan Pak Kris. Oke, silahkan Pak Kris. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan. Tuhan yang telah mengasih kami dengan menyerahkan nyawamu sendiri bagi kami. Sungguh tidak ada yang lebih Tuhan daripada kami juga menyerahkan nyawamu, nyawa kami bagimu ya Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan untuk segala firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran ya Tuhan. Sampai kapanpun, sampai langit dan bumi ini berlalu, firman-Mu tetap kebenaran sampai selama-lamanya. Sebabnya kami memuji Engkau ya Tuhan. Meninggikan namamu Yesus, nama di atas segala nama. Sampai kapanpun, namamu adalah nama di atas segala nama. Biar lewat segala perkara, pemberitaan Injil dan penderitaan karena memberitakan namamu ya Tuhan. Itu boleh meninggikan namamu ya Tuhan. Termasuk apa yang terjadi dengan Pak Muhammad Kece, Tuhan, Pak Ibrahim, dan semua saudara-saudara kami yang mengalami berbagai macam penderitaan namamu. Juga termasuk hambamu Pak Tony Bastaman ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah besar yang kau karuniakan pada hamba-hambamu, orang-orang yang kau pilih. Menurut maksud dan rencanamu, supaya namamu boleh dipermuliakan ya Tuhan. Tuhan kalau lewat penderitaan-penderitaan yang boleh terjadi, bahkan yang akan terjadi sekalipun Tuhan ke depan. Itu membawa kemuliaan bagi namamu, terjadilah ya Tuhan. Terjadilah ya Tuhan, asal namamu dipermuliakan. Karena Tuhan kami berdoa secara khusus buat hambamu Pak Tony Bastaman ya Tuhan. Bahkan segala pelayanannya Tuhan, secara khusus di berbagai media yang ada Tuhan. Kami berdoa urapan-Mu terus mengalir ya Tuhan. Urapan-Mu terus mengalir Tuhan. Melalui hambamu ini mengalir, menjama banyak orang Tuhan. Orang-orang yang letih-lesu boleh mendapatkan kekuatan dan semangat yang baru. Mereka yang lemah, mereka mengalami keletihan di dalam Tuhan. Biarlah mereka bangkit kembali Tuhan. Penuh semangat dan berkobar-kobar melayani dan memberitakan Injil-Mu ya Tuhan. Saya berdoa buat mereka yang latar belakang kedar atau latar belakang lain Tuhan. Mereka boleh melihat terang Injil-Mu melalui hambamu ini Tuhan. Dan mereka boleh percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur kepadamu. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak di surga, ala yang kami muliakan. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa supaya apa yang disampaikan oleh hambamu Pak Tony pada malam hari ini Tuhan. Boleh memberkati semua kami yang ada di room ini. Bahkan mereka yang akan mendengarkan lewat Youtube, Facebook, dan sebagainya. Kami berdoa supaya Tuhan urapi video ini agar dapat menjadi berkat bagi orang banyak. Sehingga banyak orang terjangkau melalui materi yang disampaikan ini. Sehingga mereka boleh mengambil keputusan percaya Yesus. Bagi yang sudah percaya, semakin mereka dikuatkan, diteguhkan iman percaya mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi sebentar kami akan live bersama-sama untuk beristirahat malam ini. Dan juga Pak Tony dan rekan-rekan yang akan beraktivitas di tempat mereka masing-masing. Biarlah Tuhan sertai lindungi kami, jaga kami dari segala yang jahat. Terima kasih Bapak. Di dalam berkat nama Allah Bapak, Putra, dan Ruh Kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.